Oke adik-adik ini dia game yang pertama RRQ Yossi versus Onyx Sprott Di final upper bracket Sekaligus kualifikasi M4 Siapa yang menang akan melaju ke Gentranal Dan juga akan mendapatkan tiket K4 Tapi siapa yang kalah akan turun ke lower bracket Dalam sistem pertandingan best of 5 BOL Dan ini baru game yang pertama Kali ini Alberto Gonzalez menggunakan Hyper Diamond Sang muka siung gigi bertaring Sedangkan dari Onyx Sprott yaitu Kairi Menggunakan Hyper Akai Si bola-bola mungil ya guys ya Loh dukung siapa bang? Dukung yang ada jaya-jayanya Israel Yuk Albert dan kawan-kawan Bisa lah memenangkan game pertama ya guys ya Skylar menggunakan Bordi Sedangkan CW Godlaner dari Onyx Sprott Menggunakan Bertic Cukup panas ya guys ya Gerah bang gerah Cukup berbahaya hati-hati pin Sudah ada ruang sepertinya untuk Onyx Sprott Untuk melakukan satu buah gengking kepada seorang PYN Masih bermain Cukup tenang kedua tim ya guys ya Belum ada satupun peperangan Nah ini dia prediksi para talent Dan caster 4 Onyx Sprott 2 untuk RR Kihoji Tapi gue percaya Pasti prediksi mereka meleset Karena prediksi gue pasti selalu Mengenai apa yang sudah gue omongkan Dan RK Kihoji akan memenangkan game nya ya guys ya Lihat Di area turtle Sudah ada satu buah pergerakan Sudah dicolek-colek turtle nya oleh seorang Kairi Sang jungler dari Onyx Sprott Tapi kali ini Albert mendapatkan Satu buah hantaman berat tumpul Di Duel of Dragon Alberto Gonçalves Dilepas saja ya guys ya Turtle nya tadi untuk sulit banget Untuk seorang Albert Untuk bisa menjangkau satu buah turtle ya guys ya Albert terkena Duel of Dragon Oleh seorang Sans Parmin Tapi santuy Awal bukanlah akhir ya guys ya Biasanya RR KiH selalu banyak kejutan Alias ngeprank adik-adik Cukup berbahaya Skylar Hampir saja tadi terkena Satu buah sliding attack Dari seorang Kiboy One shoot one kill lagi Dari seorang cewek ya guys ya Tadi satu buah ulti Panah membara asmara Hati-hati Skylar Menjadi air ya guys ya Kadita dari Kiboy Apakah bisa menyelamatkan diri Cukup berbahaya Seorang Albert Namun sayang ya guys ya Belum ada satu buah pergerakan Yang sangat mengerikan Dari Riki Hose Belum ada tukang somai Kecebur God Alias tim yang mendapatkan The Priest Blood Sampai menit 3 menit ini adik-adik Cukup berbahaya Hati-hati Albert Wah ini lumayan jago juga ya Bagi Bojo pakai Kadita Lumayan Lumayan mengerikan Oke Lihat di bagian God Lennar Benar-benar terjadi Ganking yang sangat mengerikan ya guys ya 3-4 player dari Onekisprat Satu buah gilingan lautan 16 bumi hilang Sudah tukang somai Kecebur God PYN harus hilang Dan seorang sans pun Harus mendapatkan Priest Blood Bar Oh my God Sudah tertinggal 1000 gol Di bawah menit 5 menit Adik-adik Apakah ini pertanda buruk Untuk Riki Hosey Di game pertama kali ini Cukup agresif Permainan dari Onekisprat Adik-adik Lihat Skylar 4-3 player Langsung hilang Sudah seorang Skylernya Lagi dan lagi Onekisprat Benar-benar memberikan Anjaman di early game ya Albat Sudah tidak bisa Berbuat lebih lagi Untuk bisa mendapatkan Turtle Sepertinya Turtle Apakah akan dikontes Adik-adik Albat Sangtof Gula-gula retribution Tapi lihat San Arsepuan Datang mencoba Untuk membantu Hati-hati PYN Cukup berbahaya Real manipulation Dikeluarkan oleh Seorang Cly Oh my God Turtlenya teriset Adik-adik Tapi lihat Fightnya masih Terus berlanjut Arsepuan Hilang sudah Oh my God Dua player Riki Hosey Sudah retak Adik-adik Albert Albert juga Hilang ya Guys ya Tapi masih ada Bang Masih ada Cuman Turtlenya Sayang sekali Adik-adik Oh my God Gila Agresif banget Tom Bersama Dia Apatis Yang harus Dwaspade Oleh RRQ Wasiyah Dima Seorang Romer Seorang Boy Dan juga Seorang Sans Mereka Benar-benar Mengacak ngacak cok gila sih PN saja sama si R7 sudah tidak bisa menahan demik dari serangan-serangan yang cukup mematikan Reunek istrot Bagaimana Bung menurut Anda Bung Bung siapa Bang Bung Gembel hati-hati PN Clay Oh my god ternyata dua lobregan terkena satu buhantaman benda cahit tumpul hilang yang sudah dari seorang clay-nya guys jadi giling PN dalam ancaman retak sudah PN Oh my god Skyler Wah gila guys sungguh-sungguh-sungguh mengerikan permainan dari Onyx is brought RRQ Hoshi sumpah tidak diberikan satu buah eh namanya farming dengan nyaman toh God laner nyatok seorang Skyler benar-benar dimatikan pergerakannya tidak dikasih farmingan adik-adik sudah berbeda sekitar 4.000 goal di bawah menit 7 menit Apakah ini akan menjadi bencana untuk RRQ Hoshi atau akan masih bisa bertahan Oh my god well obregan ke arah yang salah namun sayang masih ada satu buah pergerakan dari seorang Lolita PN hati-hati jangan sampai terkompek ya guys ya Emang dalam keadaan kalah Bang RRQ Hoshi ya 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 hehehe albot Aduh gila coini Siki Boy sama sisanya bener-bener merusak pertahanan RRQ Hoshi tidak diberi sedikitpun ampun tapi lihat satu buah kolong-kolong matung belah laut dan masih bisa menyelamatkan seorang kibay karya belakang dengan satu buah cahaya gesya alias air wajib abudnya aja co santai banget jauh ini busnya belum ikut tim file jauh ini segini RRQ Hoshi RC pun udah ada tim ikut tim file tapi masih tetap kalah Wah gila guys turtle yang ketiga Apakah akan bisa diselamatkan atau akan didapatkan oleh seorang Alberto Samples namun sayang ternyata reset malah terjadi peperangan di area turtle PN membuka map cukup berbahaya sepertinya untuk melakukan tim fight di area turtle ini aja karena golnya sudah berbeda jauh banget albat sang top global barat rebusan Apakah akan dilanjutkan tim fight nya albat Apakah bisa bertahan cukup terkena pressing dari seorang but siaga sia Oh my god turtle dilepas lagi turtle yang ketiga secara berturut-turut turtle pertama kedua dan ketiga Oh my god R7 retak adik-adik dimana bagian bottomland dia terkena gengking seorang kadita dan juga seorang kairi barmin Wah gila guys ini mana udah sepertinya akan susah banget untuk rrk hosin tuh comeback ya guys ya walaupun comeback ini harus nyampe satu jam gamenya jauh biar item rrk hosya bisa menyamakan itemnya dari onyki sport ini pasti udah jauh banget coi temenya jauh lihat-lihat sansnya benar-benar menggila banget cowo satu buah kombo flicker tetepkan dua bregan di koper sama seorang PN pun sudah tidak bisa ya guys ya Oh my god 9 jendol skill yang sangat-sangat mengembangkan kita ya guys ya rrk hosin cukup tertinggal sangat jauh dan ini sangat tidak memungkinkan untuk bisa back comeback ya rrk hosin hanya bisa berharap di game kedua ketiga keempat dan kelima karena untuk diharap di game pertama ini cukup susah ya guys ya sans sama kiboy benar-benar merotasi permainannya dengan sangat luas banget so maaf rrk hosin dikuasai banget dari menit nol menit sampai sekarang menuju ke sembilan menit ya guys ya sehingga membuat Ony kairi dan juga seorang gold laner Onyx cewek benar-benar tidak bisa tersentuh sama sekali adik-adik wow magic onyx sport guys kualifikasi tim pertama yaitu rrk hosin porsi Sonic Sprout apakah akan bisa dimenangkan oleh rrk hosin karena yang ada jaya-jayanya pasti jaya ya guys ya nggak mungkin retak albot hati-hati oh my god albot hilang sudah seorang Skylernya lagi dan lagi tiga player bergerak area midline apakah akan bisa mendapatkan satu buah kill tempest oblet belum dikeluarga namun saya tidak mengenai siapa-siapa ya guys ya Oh my god R7 cukup berbahaya cukup berani maju keraja depan tadi namun saya yang belum ada satu buah peluang demik dari tim-tim energi hosin Skylar sungguh merenung lihat soh di sebelah mana kiri apa kanan byn Skylar mereka mukanya merengut nangut nungunya kesedihan yang sangat begitu dalam Lord yang pertama tanpa ada kontes langsung didapatkan oleh seorang kiri dengan on point yang retribusan Wow sumpah guys ini mah benar-benar rrk hosin dalam tekanan dalam ancaman yang sangat luar binasa sudah 10 jendol kill yang didapatkan belum dikasih kill rrk hosin sampai sepuluh menit apakah ini akan menjadi pertanda buruk adik-adik lebih buruk dari mimpi basah Wow perbedaan network hampir ke arah 10.000 adik-adik apakah rrk hosin masih bisa menahan Lord yang pertama kali ini sudah muncul dari midland sudah melakukan satu buah pergerakan defensif dari seorang pn apakah Oh dua lho berikan kiri belakang seorang payahnya tertendang kiri depan apakah bisa bernyapatkan sendiri Oke Lordnya masih bisa ditahan sepertinya nice kill pertama dari seorang Alberto setelah tadi menunggu sampai 10 menit gas rrk hosin baru bisa mendapatkan gel Wow apakah ini awal dari epic comeback atau ke awal dari kehancuran rrk hosin baru di menit 10 joh Albert seorang diri mendapatkan kecil 10-1 parmin Oke gua yakin percaya cowok rrk hosin adalah king of skin raja pick up back butuh momentum sepertinya gesa dan juga butuh item khusus untuk melawan onyx protein itu mereka udah cukup tebal gue yakin ini seorang saatnya kok tiba-tiba pakai cowok cowoknya lumayan GG gede banget anjir udah kayak cowok leo murphy guys clicker tendang siapa aja dia tendang cowok mereka udah pede timnya udah mendapatkan item pasti rrk hosin masih belum mendapatkan item pasti lembek siapa aja ditendang mau itu PN ya nggak sih mau itu arsepen Oke lihat sansnya sudah area di bagian depan Apakah akan dilakukan rrk hosin jebol sudah atau rebogen midland cukup berbahaya ya guys ya ketika rrk hosin ingin melakukan tim vg disubah Hai jebret Oke 43 player Apakah akan melakukan konsel apakah akan menunggu Oh konsel dikeluarkan pnr7 Skyler Clay Albert menjukan segera depan siapa yang dituju kairi mungkin akan menjadi sikat Oh my god konsel dibalak konsel sansnya lihat Oh my god R7 dikejar-kejar seperti babi ngepot yang didapetkan setu buah buruan Oh my get hilang sudah R7 adik-adik retak Aduh Aduh ini susah guys susah banget ini jok untuk bisa comeback susah albat sepertinya sudah frustasi ya guys ya gua aja kalau udah di awal apalagi nyampe 12 menit gini dalam keadaan tertekan udah frustasi banget co emang bertahan itu lebih sulit daripada menyerang adik-adik lo yang dibutuhkan berespon dan ketika ada respon juga itu masih ada lagi bisa kejar yang harus dilakukan untuk lebih ke sana dan begitu sampai dalam support jadi bakal lupakan load yang kedua prihit banget co dari awal game turtle 123 dan sekarang load 1 dan load kedua pun prihit bahkan kalian tahu sendirikan Alberto Gonza pesan top global retribution co nggak bisa ikut kontes dari tadi adik-adik benar-benar coveran dari kiboy dan juga seorang san Wah mantap banget ini tapi kenapa kalau go internasional mereka selalu kalah ya Hai sewek ya karena yang paling atas sampai dengan ini tiga pemain semuanya iya jender terus bahwa emang dunia milik berdua yang lain ngontrak Hai aduh makanya jimpi pacar laut yang kedua sudah muncul di area midland apakah RR Hikosi bisa mempertahankan base-nya ataukah akan menjadi endgame untuk Onyx Sprott Oh my God lihat saja langsung melakukan dual of dragon hilang sudah seorang PYN nya lautnya belum dihancurkan tapi lihat base-nya base-nya mampukah bisa bertahankan oleh RR Kihosi Alberto Gonza pes R7 berjibaku untuk mempertahankan base di area top lane mid lane dan juga bottom lane sudah jebol Oh my God lihat Boots real paling bolagen tapi lihat kliennya diincar habis-habisan oleh seorang Kadita yang menggunakan satu buah komposetun jadi cair kairi Oh my God hilang sudah RC per Skyler Oh tersisa seorang Albert Oh my God Oke oke enggak papa ya guys ya gue yakin RR Kihosi yang ada jayanya bisa saya comeback nanti di game 1 2 dan 3 Oke ini RR Kihosi memang lagi pemanasan ya guys ya gue yakin gue yakin lo harus bakar menyan lagi Bang lebih banyak Oke nanti gua bakar BH oke 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 semakasih yang udah nonton itu dia game pertama ya guys ya jangan lupa like semangat RR Kihsi semangat baru game pertama teman abad jangan kira metal kali ini udah mulai harus gila si onek isi protes bener-bener gila banget teman abad jangan mainnya yang ngotak dong